Ya, kita di internal di tim itu mempelajari case study-case study pemilu di hampir berbagai negara ya dan kita melihat bahwa isu yang ada sekarang ini adalah isu ekonomi isu yang tentunya kita harus selesaikan karena masyarakat baru melewati pandemi jadi baru satu setengah tahun melewati pandemi sehingga masih ada kesulitan masyarakat yang harus kita selesaikan sehingga keberlanjutan dan menyelesaikan persoalan yang belum selesai itu menjadi penting Oke, sama juga yang sering diulang-ulang sama Mas Gibran itu hilirisasi ya dari programnya Pak Jokowi sebelumnya juga Ya, makanya kita kan berkesinambungan dan kita harus tahu Indonesia selalu pembangunannya berkesinambungan di era Pak Arto ada Repelita dan kemudian diperbaiki di eranya Pak Habibie Pak Habibie diperbaiki di eranya Gus Dur Gus Dur diperbaiki di eranya Ibu Mega Ibu Mega diperbaiki di era Pak SBE demikian juga Pak Jokowi memperbaiki apa yang belum diselesaikan Pak SBE jadi selalu ada kesinambungan begitu juga yang terjadi di Filipina Sarah Duterte mewakili bapaknya Duterte programnya bagus ada yang tidak diterima diperbaiki datang Bobo Marcos yang kemudian menjadi tokoh yang dianggap baru juga ya sebagai pemimpin baru jadi kombinasi itu penting ini mumpung tadi sempat ngobrolin soal ekonomi nih Pak salah satu programnya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang cukup menarik adalah soal makan siang gratis nih buat anak sekolah ini banyak yang mendukung tapi ada juga yang mengkritik gitu terutama kan dari kubu-kubu lawan ya kemarin tuh saya lihat Pak ada di poster tuh di twitter kalau nggak salah dari 03 ya jadi membandingkan tuh antara anggaran makan siang dengan mereka bisa nih dengan anggaran segitu dengan programnya bisa 20 dibandingin dengan makan siangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu tanggapannya gimana Pak? yang kita harus tahu bahwa rasio gisi anak-anak Indonesia itu dibawa rata-rata di beberapa negara yang termasuk dengan tetangga ini harus kita perbaiki sehingga kita berbicara investasi kita berbicara bagaimana menanamkan investasi gisi yang baik kepada anak-anak Indonesia karena kita ingin 10 tahun 20 tahun yang datang mereka bisa menjadi insinyur-insinyur hebat yang bekerja di perusahaan-perusahaan hebat mendapatkan negara yang tinggi jadi kita jangan berlihat ini program nanti kita petik 5 tahun yang datang ini program dimana kita menginvestasikan gisi kepada anak-anak Indonesia yang akan kita petik pada saat mereka nanti selesai kuliah pada mereka ingin kerja sehingga mereka bisa bersaing dengan tenang kerja asing ya mereka bisa bahasa Inggris mereka bisa menjadi insinyur yang membangun smelter dan sebagainya jadi ini investasi yang harus kita berikan kalau kata Pak Pro itu saya pernah dengar kita gak mau jadi nation of kuli ya pastikan kita punya kekayaan alam yang begitu banyak kita harus manfaatkan kita harus optimalkan dan yang paling penting Pak Prabowo mengerti tentang geopolitik bagaimana sekarang ini ada geopolitik dagang antara China dan Amerika kita harus pandai-pandai bermain disitu bagaimana kita rangkul Amerika, bagaimana kita rangkul China supaya mereka datang ke Indonesia untuk berinvestasi bukan ke Vietnam, sekarang investasi di Vietnam tinggi ekspor Vietnam lebih besar dari Indonesia kenapa? karena yang diproduksi oleh Vietnam adalah produk-produk yang value-nya tinggi nah ini yang kita ingin agar supaya Indonesia bisa mendapatkan FDI atau investasi yang besar yang kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan dan anak-anak Indonesia bisa bekerja dengan gajian tinggi banyak persoalan juga sebetulnya terkait anggarannya itu Bang Erwin itu kalau dari TKN gimana menjawabnya Bang? soal kok biayanya tinggi sekali untuk makan siang? kalau bicara anggaran yang pasti Prabowo Gibran ingin membentuk badan penerima negara dulu sudah diajukan di era Pak Bambam Brojo sebagai Menteri Keuangan waktu itu RUU-nya sudah dibahas sebenarnya nah dan ini juga dulu di era Pak Jokowi JK sudah pernah disampaikan bahwa badan penerima negara sudah perlu dibangun, dibentuk dan dirjen pajak ini sudah harus naik level artinya badan penerima negara ini yang sekarang ini adalah dirjen pajak itu harus naik kelas sehingga langsung dibawa oleh Presiden jadi bukan dibawa oleh Menteri Keuangan tetapi dibawa langsung oleh Presiden jadi nantinya akan fortunai seperti itu ya? iya dibawa Presiden langsung iya langsung dibawa Presiden sehingga kita bisa mengoptimalkan penerima negara intensifikasinya harus dilakukan ekstensifikasinya harus dilakukan kita pasti akan menurunkan PPH 21 bagaimana memperluas pembayar pajak ya kemudian yang berikutnya kita juga ingin agar supaya artificial intelligence transparansi, big data dipakai kita ingin agar supaya juga ilegal bisnis yang masih ada di Indonesia kemudian transparan membayar pajak dengan benar dan kita juga masyarakat ingin diperluas yang kemudian bisa berpartisipasi terhadap penerima negara ini tetapi dengan pajak yang rendah tetapi kita ingin memperluas sekarang ini kan ya jenis pajak boleh saya bilang berburu di kebunan minatang ya artinya ekstensifikasinya gak dilakukan belum lagi intensifikasinya contoh gandum gandum di Indonesia pajak impornya 0% padahal di negara-negara tetangga dikenakan pajak impor kemudian pajak ekspor buat minerba kita itu perlu dinaikkan atau diberikan pajak ekspor kepada barang-barang minerba kita walaupun sekarang sudah ada PPH-nya ada pajak dividennya ada PMBP-nya tetapi kita akan kenakan lagi pajak ekspor karena kita punya natural resources yang begitu penting yang dibutuhkan oleh dunia jadi banyak sumber-sumber kemudian juga cukai terhadap gula sekarang pengeluaran negara di PPJS terkait dengan penyakit diabetes itu 20 triliun 20 triliun nah bagaimana meng-cover kita harus mencukaikan gula karena di beberapa negara sudah diterapkan cukai gula Thailand beberapa negara sudah mencukaikan yang namanya minuman-minuman atau bahan-bahan yang bergula nah ini penting sekali cukai rokok juga demikian sehingga biaya kesehatan kita bisa di-cover dari dari pelaku usaha nah tentunya juga kita berbicara PPN rasio PPN kita terhadap pemimpin negara kita itu rendah sekali kalau kita bisa menaikkan itu semuanya apa yang diinginkan terkait dengan program investasi baik itu infrastruktur tetap berjalan kemudian investasi terkait dengan makan siang gratis tetap berjalan dan jangan salah makan siang gratis ini yang menikmati adalah pelaku usaha kecil dan mikro karena yang menikmati nanti adalah mak-mak yang pengusaha catering ibu-ibu dan karena kita ingin agar supaya ada keadilan jadi kita ingin agar supaya makan siang gratis ini dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia tetapi kita pasti akan ada pilot project kemudian kita ada matrix di mana skala prioritas nah disitulah kita ingin mendorong agar supaya program makan siang atau memberikan gisi kepada anak-anak Indonesia ini penting sekali karena ini adalah investasi masa depan terima kasih